Jemaat Tuhan selamat malam, shalom. Dalam perayaan Sabtu Sunyi malam hari ini, kita diberi tema Injil dalam kematian. Kareba kaparanuan lan kamatean. Jemaat kekasih Tuhan Sabtu Sunyi dikenang sebagai waktu di mana Yesus sudah terbaring di dalam kuburan. Ketika Yesus dikubur, tentu para murid juga berada dalam situasi duka yang sangat dalam. Karena guru mereka yang sudah sangat dekat dengan mereka harus berpisah dengan mereka. Situasi ini tentu menjadi pergumulan berat bagi para murid. Sehingga dalam Sabtu Sunyi seperti ini, Bapak Ibu sedang jemaat kekasih Tuhan. Ada dua dimensi yang kita rasakan. Ada dimensi kedukaan, tetapi juga di sisi lain ada harapan. Dalam sikap iman bahwa lewat kematian itu, kita sebagai manusia diselamatkan. Dalam rangka itu, kita telah membaca firman Tuhan, tiga bagian pada malam hari ini, empat dengan pembacaan Masmur. Ayub 14, ayat 1-17, 1 Petrus 4, ayat 1-6, dan Injil Yohanes 19, ayat 38-42. Ketiga bacaan ini, Bapak Ibu, Saudara-saudara kekasih Tuhan, mau mengajak kita memahami bahwa pengakuan akan keterbatasan dan keberdosaan adalah kekuatan kita untuk mengambil bagian dalam penderitaan dan kematian Yesus. Supaya kita dapat menerima pengharapan dari terang Injil sebagai jaminan kebangkitan dan keselamatan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan dalam tiga bacaan kita pada malam hari ini, 1 Petrus 4, ayat 1-6, menjadi bahan utama perenungan kita pada malam hari ini. 1 Petrus 4, ayat 1-6 adalah surat penggembalaan dan harapan kepada orang-orang yang ada di perantauan di seluruh wilayah Asia Kecil. Surat ini berisi penegasan tentang identitas orang percaya kepada Kristus. Ada penegasan bahwa meskipun mereka harus menghadapi pergumulan, pengharapan yang harus dimiliki dibalik semua penderitaan dan kesusahan yang terjadi karena iman kepada Kristus, itu selalu ada bagi mereka. Penulis menasihati orang-orang percaya bahwa penderitaan karena kebenaran Kristus adalah sebuah kebahagiaan. Sebab lebih baik menderita karena kebenaran jika itu dikehendaki Allah daripada menderita karena berbuah jahat. Dengan demikian, penderitaan Kristus menjadi teladan bagi orang-orang percaya. Ada beberapa hal yang bisa kita renungkan dalam firman Tuhan pada malam hari ini, Bapak Ibu Jemaat Kekasih Tuhan. Yang pertama bahwa berita kematian Yesus sampai juga kepada orang mati. Bapak Ibu sedang Jemaat Kekasih Tuhan, tentu kita semua sudah memahami bahwa misi penyelamatan yang dikerjakan oleh Kristus melalui kematiannya, itu diperuntukkan bagi semua orang. Mengapa? Karena kasih Allah itu berlaku bagi semua orang. Allah menghendaki baik orang-orang hidup maupun orang-orang yang sudah mati sebelum karya Kristus dapat hidup bersama dalam kasih karunia Allah. Pengakuan bahwa Yesus turun ke dalam dunia orang mati, itu hendak menekankan bahwa keselamatan dalam Kristus Yesus, itu tidak dibatasi oleh kematian itu sendiri. Ketika ada kematian, bukan berarti karya Kristus berhenti. Tetapi lewat kematian pun, karya Kristus tetap ada. Mereka yang meninggal sebelum Allah menyatakan diri dalam Kristus, itu tetap menerima kasih karunia Allah. Melalui kematiannya, Kristus telah menyelesaikan baik perkara orang hidup maupun perkara orang mati, asalkan mereka hidup sesuai dengan kehendak Allah. 1 Petrus 4 ayat 6 mengatakan demikian, Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia, dihakimi secara badani, tetapi oleh roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Karena itu sidang jemaat kekasih Tuhan, kematian dan kebangkitan Kristus, dapat menjadi sebuah kekuatan bagi siapapun, bahwa sekalipun di dunia orang mati, ada Kristus berkarya di sana. Yang kedua, bahwa hidup bagi Allah, kita harus bersabar dalam penderitaan. Ayat 1 pasal 4, 1 Petrus mengatakan demikian, Jadi, karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian, karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Sidang jemaat kekasih Tuhan, lewat kematian Kristus, yang telah menderita juga mati dikuburkan, maka setiap orang percaya dalam Kristus pun menyiapkan diri dan mentalnya untuk rela dan siap menderita demi mempertahankan imannya kepada Kristus. Saya kira dalam beberapa kesempatan, kita selalu mendengar bahwa menjadi pengikut Kristus bukanlah hal yang mudah. Karena memang Kristus saja menderita, apalagi manusia. Mereka yang bersedia menderita bagi Kristus, itu menemukan bahwa lebih mudah untuk menolak dosa, lalu mengikut kehendak Allah. Ketika kita rela untuk menderita karena Kristus, maka tentu ada banyak kesempatan bagi kita untuk menolak dosa, karena kita berada dalam kuasa kendali Tuhan. Daya tarik dosa menjadi tidak berarti lagi dan sebaliknya kehendak Allah menjadi yang terpenting. Inilah prinsip yang harus menjadi pegangan bagi semua orang percaya. Bahwa taat kepada Allah, bahkan jika hal itu berarti penderitaan, ejekan, penolakan, justru akan semakin memperkuat orang percaya baik secara moral dan juga rohaninya. Apakah kemudian saat ini menjadi orang Kristen kita pun rela dan mau menderita karena ketaatan kepada Allah. Lewat Sabtu Sunyi pada malam hari ini, mari kita merenungkan dengan sungguh, bahwa lewat penderitaan Kristus dalam dunia orang mati itu, jaminan keselamatan ada bagi kita. Oleh karena itu, penderitaan kita sebagai manusia tidaklah sebanding dengan penderitaan yang dialami oleh Kristus. Hal berikutnya yang kita pelajari dari firman Tuhan pada malam hari ini, yaitu bagaimana kita menghargai kehidupan dan mempersiapkan kematian. Bacaan kita, Ayub menekankan bagaimana keterbatasan dan keberdosaan manusia itu akan berujung pada kematian. Bapak Ibu Jemaah Tuhan kadang tabuh bagi kita untuk berbicara tentang kematian. Apalagi kalau kita mempersiapkan kematian, biasa mau disangat pemali. Seolah-olah bahwa kematian itu adalah hal yang sangat menakutkan, apalagi mempersiapkan kematian itu. Akan tetapi lewat pembacaan kita malam hari ini, baik dari kitab Ayub maupun 1 Petrus, itu justru mengingatkan kita akan pentingnya mempersiapkan kematian. Ayub berkata, bahwa bila manusia mati, maka tidak berdayalah ia. Bila orang binasa, dimanakah ia? Artinya Bapak Ibu Jemaah Tuhan, kesempatan kita manusia untuk hidup hanya satu kali. Tidak seperti pohon jika ditebang, masih bisa bertunas. Itu dalam bacaan kita di kitab Ayub tadi. Bahwa ketika pohon itu ditebang, itu masih ada kesempatan untuk bisa bertunas. Ataupun ketika akarnya telah tua, itu masih ada harapan untuk mengeluarkan ranting. Tetapi manusia tidak bisa. Hidupnya hanya sekali. Oleh sebab itu, sebelum kehidupan ini berakhir, maka salah satu nasihat Rasul Petrus adalah menghargai waktu yang tersisa, yakni dengan memberi yang terbaik kepada Tuhan. Oleh karena itu, saya berpikir, kalimat yang biasa diungkapkan orang, bahwa hidup, kita hidup hari ini, hiduplah seolah-olah engkau besok sudah akan mati. Buat saya ini sangat alkitabiah. Bagaimana menggunakan waktu yang Tuhan beri, kita tidak tahu esok hari apakah kita hidup atau tidak. Ketika kita mau meyakini kasih Tuhan dalam kehidupan kita, dan mau mempersiapkan kematian itu dengan menghargai waktu yang Tuhan beri. Dan kita tahu bahwa esok hari kita akan mati, maka tentu saja kita akan melakukan yang terbaik hari ini. Oleh karena itu, ketika kita merasakan seolah-olah esok kita akan mati, maka mari kita memperbaiki terus-menerus diri ini. Untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Seperti nasihat dalam pembacaan kita 1 Petrus. Waktu yang ada, jangan lagi digunakan untuk hidup dalam hawa nafsu, kemabukan, pesta, pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab semua yang terjadi itu akan dipertanggungjawabkan kepada dia yang telah siap sedia menghakimi baik orang hidup maupun orang mati. Oleh karena itu, sebagai umat Allah, baiklah kita menggunakan waktu yang ada untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan dan sesama. bukan lagi untuk hidup dalam dosa, melainkan kehidupan kita merupakan suatu persembahan hidup kepada Kristus. Jika Yusuf orang Arimathea dan Nikodemus dalam bacaan kita itu menggunakan waktunya yang ada untuk menguburkan mayat Yisus, maka sudah pasti bahwa banyak juga hal baik yang bermakna yang bisa kita lakukan sebagai umat Tuhan. Mari kita dengan sadar menguburkan segala keinginan yang bertentangan dengan kehendak Allah. Lalu kita menghidupkan ketaatan dan kesetiaan melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Hal itu bisa menjadi sebuah bentuk kesadaran kita menghargai kehidupan dan mempersiapkan kematian jika saatnya menghampiri kita. Sebagai manusia yang percaya kepada Kristus, mulai hari ini kita diajak untuk menghargai waktu anugerah Tuhan, mempergunakan anugerah Tuhan waktu itu untuk hidup dalam ketaatan kepadanya. Sehingga jika kematian pun menjemput kita, kita sudah siap menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Amin.